Intro Tiga kecamatan di Kota Blitar, yakni Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorjo, Balai RW Ngadirjo, Kepanjen Kidul, dan Kelurahan Karang Tengah, Sananwetang, menjadi target awal kick-off vaksinasi boster yang digelar pemerintah Kota Blitar. Ratusan warga lansia tampak begitu antusias mengikuti vaksinasi boster tersebut. Tercatat ada 600 lansia yang hadir dan menjalani suntik vaksin boster. Wali Kota Blitar, Santoso, saat melakukan monitoring vaksinasi boster mengatakan, pihaknya menargetkan 15.000 warga lansia di Kota Blitar bakal menerima suntik vaksin boster. Serbuan vaksinasi boster tersebut akan dilakukan secara pertaham, mulai dari Kelurahan, Kecamatan, hingga obyek vital lainnya. Santoso berharap, dengan adanya vaksinasi boster ini, masyarakat Kota Blitar dapat terhindar dari penularan virus COVID-19. Tapi perlu diketahui bahwa kita perlu kesiapan, kesiapan ya kita cek dulu seberapa banyak vaksin yang sudah tersedia, bagaimana tenaga medisnya, gimana tempatnya, siapa sasaranya, ini perlu kita persiapkan secara matang. Alhamdulillah hari ini kita di tiga titik kecamatan, sudah kita cek, tadi wilayah kecamatan Panjen Kidul itu ada di Ngadirjo, wilayah Sukorjo ada di Pakunden, wilayah Sananetan ada di Karangtengah, dengan jumlah kisaran total sekitar 600. Padahal jumlah dari lansia, karena itu menjadi sasaran yang pertama, itu kurang lebih di kota sekitar 15 ribu. Diketahui berdasarkan instruksi Presiden, vaksinasi boster seharusnya dimulai pada 12 Januari lalu. Akan tetapi karena terkendala sarpras dan vaksinator, Kota Blitar baru dapat melaksanakan kick-off vaksinasi boster pada 18 Januari 2022. Dari Blitar, Arief Rosmanto, Garda TV Dari Blitar, Arief Rosmanto,